Bosan dengan film aksi Hollywood saat ini, kami sarankan 10 film aksi jadul Hollywood yang layak ditonton. Kapten John Miller, Tom Hanks, membawa pasukannya ke belakang garis musuh untuk menemukan prajurit James Rian, yang tiga saudaranya telah tewas dalam pertempuran. Dikelilingi oleh kenyataan brutal perang, saat mencari Rian, setiap prajurit memulai perjalanan pribadi dan menemukan kekuatan mereka sendiri untuk menang atas masa depan yang tidak pasti dengan kehormatan, kejujuran, dan keberanian. Film ini berlatar tahun 1993 ketika AS mengirim pasukan khusus ke Somalia untuk menggoyahkan pemerintah dan membawa makanan serta bantuan kemanusiaan kepada penduduk yang kelaparan. Menggunakan helikopter Black Hawk untuk menurunkan tentara ke darat, serangan tak terduga oleh pasukan Somalia segera menjatuhkan dua helikopter. Dari situ, para tentara AS harus berjuang untuk mengembalikan keseimbangan mereka sambil menghadapi tembakan berat. William Wallace adalah Patriot Skotlandia abad pertengahan yang terdorong untuk memberontak melawan Inggris ketika cinta dalam hidupnya dibunuh. Memimpin pasukannya ke dalam pertempuran yang berubah menjadi perang, kemajuannya ke Inggris mengancam tahta Raja Edward pertama sebelum ia ditangkap dan dieksekusi, tetapi tidak sebelum ia menjadi simbol untuk Skotlandia yang bebas. Terima kasih telah menonton! Mel Gibson Gladiator Berlatar zaman Romawi, cerita ini tentang seorang mantan jenderal yang kuat yang dipaksa menjadi gladiator biasa. Putra Kaisar marah ketika dia dilewatkan sebagai pewaris dan lebih memilih jenderal favorit ayahnya. Dia membunuh ayahnya dan mengatur pembunuhan keluarga sang jenderal. Dan jenderal tersebut dijual ke dalam perbudakan untuk dilatih sebagai gladiator. Tetapi popularitasnya yang kemudian di arena mengancam tahta. Pemerintah Nigeria telah jatuh dan negara tersebut berada di ambang perang saudara. Letnan Aka Waters ditugaskan memimpin tim tentara ke hutan Nigeria untuk menyelamatkan Dr. Lena Kendricks. Ketika Waters dan timnya menemukan Kendricks, dia mengatakan bahwa dia tidak akan meninggalkan pasiennya yang tak berdaya untuk dibantai oleh para pemberontak. Tim tersebut menghadapi kemarahan dari pasukan AS dan Nigeria ketika mereka memihak Kendricks dan mencoba membawa para pengungsi ke tempat yang aman. Terima kasih telah menonton! Anggota terakhir dari suku asli Amerika yang sekarat, Suku Mohican Uncas, ayahnya Chingach Gok, dan saudara angkatnya yang setengah kulit putih, Hauke hidup damai bersama kolonis Inggris. Namun, ketika putri-putri seorang kolonel Inggris diculik oleh seorang pengintai pengkhianat, Hauke dan Uncas harus menyelamatkan mereka di tengah-tengah konflik militer yang mengerikan yang tidak mereka inginkan, Perang Perancis dan India. Seorang petani yang telah menjadi duda, dengan masa lalu militer yang berani namun brutal, memutuskan untuk tidak bergabung ketika Inggris tiba pada tahun 1776. Namun, ketika putranya mendaftar dan kemudian ditangkap oleh musuh, mantan tentara tersebut harus meninggalkan prinsip-prinsip pasifisnya yang baru ditemukan untuk menyelamatkan anak sulungnya. Dia membentuk sebuah resimen Patriot Carolina yang taktik gerilianya terbukti penting bagi upaya perang AS. Mereka merupakan seperti ghost. Ghost, bring him to me. How many men does Cornwallis have under his... I'm here to enlist every man willing who's with us. This is not the conduct of a gentleman. Pada tahun 1942, prajurit Witt adalah seorang pelarian Angkatan Darat AS yang hidup damai dengan penduduk setempat di sebuah pulau kecil di Pasifik Selatan. Ditemukan oleh perwira komandannya, Sersan Wells, Witt dipaksa untuk melanjutkan pelatihan tugas aktifnya untuk pertempuran Guadal Channel. Saat Witt dan unitnya mendarat di pulau tersebut, dan pasukan Amerika melancarkan serangan terhadap posisi Jepang yang terkubur, cerita ini mengeksplorasi berbagai nasib dan sikap mereka terhadap situasi hidup atau mati. What's your name? What difference in all this madness? You're just too soft-hearted. You're not tough-fibered enough. New arms, sir? No hurt, no grief. I'm going to Tombstone. Tombstone. Witt Earp dan saudara-saudaranya, Morgan dan Ferjil, telah meninggalkan kehidupan sebagai penembak Jitu untuk menetap dan memulai bisnis di kota Tombstone, Arizona. Meskipun mereka tidak mencari masalah, masalah segera menemukan mereka ketika mereka menjadi target geng Choubu yang kejam. Sekarang, bersama sahabat Witt, Doc Holliday, saudara-saudara tersebut mengangkat senjata lagi untuk mengembalikan ketertiban di tanah yang tanpa hukum. You're going to leave. You got a fight coming. Troy, film epik ini menggambarkan pertempuran antara kerajaan kuno Troia dan Sparta. Saat mengunjungi Raja Sparta Menelaus, Pangeran Troia, Paris, jatuh cinta pada istri Menelaus, Helen, dan membawanya kembali ke Troia. Saudara Menelaus, Raja Agamemnon, yang telah mengalahkan setiap tentara di Yunani, menggunakan kemarahan saudaranya sebagai dalih untuk menyatakan perang terhadap Troia, kerajaan terakhir yang menghalangi kendalinya atas Laut Aegea. Terima kasih telah menonton!